Intro Shalom Saudara pemirsa channel youtube ini Biar lahirnya suka citain daripada Tuhan Terus mewarnai seluruh aktivitas kita pada saat ini Dan saudara juga dalam lindungan Tuhan Dan firman Tuhan yang menjadi kekuatan Yang menyapa kita pada hari ini Tertulis dalam Amos 9 ayat 14 Berbunyi demikian Aku akan memulihkan kembali umatku Israel Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan Dan makan buahnya Demikianlah pembacaan sabda Tuhan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih melindungi Bahkan menyertai kehidupan kita Dalam menjalani aktivitas satu hari ini Tuhan masih memberikan kedamaian hati Dan Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa Supaya kita kembali merenungkan firmannya setiap waktu Bahkan setiap hari Mungkin kita tidak menyadari dalam menjalani kehidupan sehari-hari Selalu ada hal yang mendukakan hatinya Tapi pernahkah kita berseru kepadanya Menyatakan kesalahan atas segala yang kita lakukan Ataupun perbuatan Yang telah kita Sampaikan kebun kita lakukan kepada saudara kita Ini menjadi perenungan bagi kita Karena memang sesungguhnya Perasaan ini juga Tidak hanya diri kita sendiri yang mengalami Bangsa Israel pun sebetulnya mengalami hal tersebut Bahkan kehidupan mereka Semakin jauh dari hadapan Allah Oleh karena itu Nabi Amos dipakai oleh Allah Untuk menyadarkan umat pilihannya Bangsa Israel Keturunan Yaakub Agar setiap cinta kasih Allah itu Tidak sirna seketika Semakin nyata Namun apakah mereka menyadarinya Tidak semudah membalikan telapak tangan saudara Mereka pun masih menganggap remeh kehadiran Tuhan Karena penyembahan mereka Perilaku mereka pun Selalu mendukakan Tuhan Allah Lalu apakah mereka diterima oleh Allah? Dalam kitab Nabi Amos sendiri Perikop ataupun cerita Bangsa pilihan pun bisa ditolak oleh Allah Lalu apa Kelanjutan ceritanya ketika bangsa pilihan tolak Allah? Ternyata saudara Allah pun memiliki cinta kasih yang tudus dan kekal Dalam dunia ini Sehingga konsep pemulihan Itu datang dari Allah itu sendiri Bagaimana konsep pemulihan yang datang dari Allah? Bagaimana cara pemulihan yang Allah Tunjukkan dalam kehidupan umat manusia? Dikatakan di ayat 14 Aku akan memulihkan kembali umatku Israel Berarti ketika memulihkan kembali Hidup bangsa Israel sungguh rusak Sungguh tidak baik Dan tidak berkenan kepadanya Lalu bagaimana cara Allah memulihkan? Ada dua hal yang menjadi gambaran Ataupun pegangan bagi kita Mengerti akan firman Tuhan hari ini Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan mendiaminya Itu hal yang pertama Mereka akan membangun Kemudian bagian yang kedua adalah tentang tumbuh-tumbuhan Mereka akan menanami kebun anggur dan minum anggurnya Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan Dan makan buah-buahnya Berarti Kedua hal ini menjadi gambaran Bahwa sesungguhnya Allah memiliki cara Untuk membangun kembali kemerosotan iman Bangsa Israel Dengan dua hal tersebut Mengapa kota menjadi simbol? Bagaimana mungkin umat Allah bisa bersaksi Tentang kemuliaan namanya Kalau mereka tidak mendiami sebuah tempat Dan itulah tandanya Bangsa Israel Harus Mengusahakan secara total Mereka harus membangun kota dan mendiaminya Dengan penuh damai sejahtera Kemudian yang berikutnya Tentang tanaman Tentang tanaman Yang digambarkan melalui anggur Dan buah-buahan Sesungguhnya ini menggambarkan citaan Tuhan Bahwa karya Allah sungguh luar biasa dalam dunia ini Begitu berharganya umat manusia Bahkan bangsa Israel Maka ciptaan karya Tuhan yang ada pada saat ini pun dipakai Untuk memuliakan namanya Mereka menikmati melalui ciptaan Tuhan Artinya apa? Artinya Hidup dalam Tuhan Harus memancarkan kemuliaan melalui apa yang telah diciptakannya Kita berbicara bangunan secara fisik Tapi kita juga harus berbicara bangunan secara spiritual Dan buah-buahan tanam-tanaman itu Juga memancarkan kesegaran spiritualitas kita setiap waktu Bahkan pada hari ini Ketika saudara melihat indahnya ciptaan Allah menamainya itu dengan Keindahan yang total Ketika saudara melihat tumbuh-tumbuhan Maka saudara diingatkan ciptaan Tuhan itu sungguh kekal dan sejati Oleh karena itu Bagaimana cara Allah memulihkan hati dan pikiran kita? Sesungguhnya Tuhan menganugerahi pemulihan itu Berdasarkan kata kunci pada ayat ini Mereka Mereka itu adalah Bangsa Israel sendiri Kita sendiri Yang harus mengusahakannya dengan sungguh Dengan sebaik mungkin Agar karya Allah Menjadi nyata dan menjadi kabar keselamatan Kepada seluruh dunia Bahkan orang-orang selama kita Tapi ingat Harus datang dari diri sendiri Pertobatan itu Harus datang dari diri sendiri Pemulihan Allah terjadi Karena itu janjinya Kekal selama-lamanya Dan bagaimana kita menyadari Kalau aktivitas kita bisa menjadi berkat Dan sumber pemulihan Dalam keberusahaan Bapak dan Ibu Dalam segala aktivitas saudara Sesungguhnya Kita menyadari Ada hal-hal yang menukakan hati Tuhan Ada hal-hal yang salah Sadarlah Dan Ranungkanlah Bahwa kesalahan itu Tidak semata-mata Untuk Mengaburkan kita Melupakan iman percaya kita Kepadanya Supaya kasih Allah itu Tetap total memberikan Semangat dan motivasi Allah memulihkanmu Dari segala dosa yang telah kau perbuat Dan Allah Membangun Merekonstruksi kembali Supaya engkau memiliki iman yang teguh dan kokoh Dalam dunia ini Jadilah pembawa damai dan berkat bagi semua orang Supaya kasih Tuhan Selalu aman Dalam rangkulan Cinta Dan Kedamaiannya Jadilah pembawa berkat Dan Jalanilah aktivitasmu Hanya dari Tuhan Semata Tuhan Yesus memberkati kita Amin Ya Allah yang maha pengasih Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang mampu memulihkan Kondisi hati kami Dalam kegelisahan Dalam keberdosaan Tuhan mampu Menguatkan Dan Mengampuni Segala dosa kami Kami tahu Kasihmulah Yang menterakan kami Melalui Kadiran Yesus Kristus Sebagai penebus Dan itulah Kekuatan bagi kami Agar kami dapat Melalui aktivitas Seperti setiakala Biarlah akhirnya Kasihmu juga Mewarnai kehidupan kami Dan terus memancarkan Kebahagiaan Setiap waktu Terima kasih Tuhan Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus